Horas, Salam Reformanda Masihah Holongan 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 Horas, Salam Reformanda Masihah Horas, Salam Reformanda Masihah Holongan Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mulai renungan pagi kita, mas sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami nikmati hari ini Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan serta nafas kehidupan yang masih kuburkan pada kami. Terima kasih juga Bapak untuk kerinduan merenungkan firmanmu pagi ini Bapak serta memuji muliakan namamu. Biarlah firman yang akan kami renungkan menjadi remah bagi hidup kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan berdoa syukur. Amin. Renungan pagi ini, Rabu 18 September 2024, diambil dari Ratapan 3, ayat 58. Demikian bunyinya, Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tema renungan pagi kita adalah berpengharapan kepada Tuhan. Nabi Yeremia menggambarkan bahwa dirinya seorang yang penuh dengan penderitaan. Kerap kali kemalangan dan penderitaan yang ia alami, membuatnya lupa bagaimana kebahagiaan dan sukacita dalam Tuhan. Kadang, penderitaan juga membuatnya lelah bergantung kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Dari situasi ini, Nabi Yeremia ingin mengatakan bahwa penderitaan memang dapat membuat umat Allah menjadi putus asa dan kehilangan harapan jika tidak sungguh-sungguh yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat itu, Nabi Yeremia percaya bahwa kasih sayang Allah melampaui akal pikiran manusia. Sehingga ia dapat bermegah dalam penderitaan terhebat dan terberat sekalipun. Ia yakin bahwa Allah adalah Allah yang baik bagi orang-orang yang menaruh harap dan percaya kepada dia. Nabi Yeremia memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana menghadapi penderitaan yang berat supaya iman kita tidak menjadi kalah. Dari pengalaman Nabi Yeremia, kita belajar bahwa penderitaan yang kita alami dapat menjadi ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah untuk melatih diri kita berdoa dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Dengan ketekunan mencari Tuhan, umat Allah akan dikuatkan dalam penderitaannya. Jangan pernah takut dalam menghadapi penderitaan dalam dunia ini, sebab Allah tak akan pernah meninggalkan umatnya sendirian. Dan hendaklah jiwa yang bersyukur bertumbuh dalam hidup orang Kristen, sehingga setiap pertolongan Allah menjadi pujian dan kesaksian akan kuasa dan kemuliaannya. Amin. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.